. Media Malaysia anggap lolosnya PSSI dari sanksi berat jadi bukti FIFA masih percaya dengan sepak bola Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Liga dan Timnas Malaysia setiap harinya. Media asal Malaysia, makan bola menganggap lolosnya PSSI dari sanksi berat FIFA menjadi bukti bahwa FIFA masih percaya dengan sepak bola Indonesia. Padahal sebelumnya banyak yang memperkirakan Indonesia bakal terkena hukuman berat usai gagal menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023. Iya, Indonesia memang gagal menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023 usai FIFA mencabut status tersebut ketika turnamen itu tinggal menghitung beberapa bulan lagi. FIFA membatalkan piala dunia U22 2023 karena adanya polemik penolakan Timnas Israel U20 bermain di Indonesia. Karena insiden tersebut, FIFA langsung bertindak tegas dan mencabut status tuan rumah Indonesia. Dalam laporan pencabutan itu, FIFA pun menuliskan akan memberikan hukuman untuk PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ketika FIFA mengumumkan hukumannya pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023 kemarin, ternyata sanksi yang diberikan tidak terlalu berat sampai dibanet. FIFA hanya membekukan dana FIFA Forward untuk kebutuhan operasional. Keputusan FIFA itu lantas disorot oleh makan bola. Menurut media Malaysia tersebut, hukuman yang ringan itu menjadi bukti bahwa Indonesia masih dipercaya oleh FIFA. Setelah Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mencabut hak tuan rumah piala dunia U20 dari Indonesia menyusul protes terhadap tim sepak bola Israel, banyak yang khawatir negara itu akan diskors oleh FIFA, tulis pernyataan makan bola di artikel berjudul FIFA layangkan kad kuning kepada Indonesia, Jumat tanggal 7 Maret tahun 2023. Namun berdasarkan pengumuman terbaru dari persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI, masih ada cahaya untuk sepak bola Indonesia, lanjut keterangan media asal Malaysia tersebut. Selain itu, makan bola juga menyoroti bahwa dengan tidak diberikannya hukuman berat dari FIFA tersebut, maka PSSI kemungkinan besar masih bisa menjadikan Indonesia tuan rumah turnamen sepak bola yang lain. Seperti halnya Piala Asia Futsal 2024 yang sejauh ini memang belum ada tuan rumahnya. Selain berpeluang bermain di perhelatan sepak bola SEA Games 2023, hal ini terhindar dari sanksi berat juga memberi ruang bagi Indonesia untuk melobi hak menjadi tuan rumah turnamen sepak bola manapun. Termasuk melobi menjadi tuan rumah AFC Futsal SEM Cup 2024, tambah pernyataan makan bola. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!